Musik Dewi Persik tak hanya seksi dalam berpenampilan, tapi juga cukup terbuka saat bicara seputar seks ketika ditemui di Studio Hangar Jakarta beberapa waktu lalu. Dewi mengaku sudah mulai memberikan pendidikan seks atau seks education pada putranya Gabriel, meski masih di bawah umur. Matan istri Saiflu Jamil ini tak tapu memberikan pendidikan seks pada Gabriel, karena putranya sudah sering meminta adik pada DP. Ia pun mengimbangi pendidikan seks dengan ilmu agama saat mendidik Gabriel. Dia punya adik, karena kan begitu dia di sekolahnya kan teman-temannya kadang-kadang bawa adik. Ma kapan nama mama itu hampir terus punya adik, gege. Iya, saya bilang, itu tadi saya mungkin kasih pendidikan ya, pendidikan tentang seks education. Karena itu penting buat anak saya. Misalkan kalau kita bisa punya anak itu karena ada papanya nak, papanya itu membuahin, tapi ya seperti itu. Ya pastinya nggak jauh-jauh juga ada sedikit tentang agama. Supaya, ya pokoknya pengetahuan itu nggak terlalu lipat supaya anak itu mengerti. Agak susah memang untuk memberikan jawaban. Apalagi kalau kamu masih. DP tak kenal tabu saat dalam memberikan pendidikan seks pada putranya, Ia pun cukup terbuka tentang kehidupan intimnya. DP mengaku seks sudah menjadi salah satu kebutuhan baginya. Namun, DP dan kekasihnya tak ingin seks bebas. Ia pun masih ya satinya dengan sering melakukan seks chat atau webcam dengan kekasihnya yang berbisnis ke luar negeri. Ini bukan hal yang tabu lagi ya, mengenai seks. Saya ini seks education. Maksudnya begini, seks itu kan kalau orang kadang-kadang identiknya dengan hubungan suami istri atau hubungan antar lain jenis ya, atau sama jenis. Nah, tapi kali ini kita berbicara mengenai seks itu kan gelapin. Dalam arti kita bisa melakukan itu, itu kan menjadi sebuah kebutuhan. Jangan salah loh, kita nggak boleh munafik seks itu seperti kebutuhan kita dalam sehari-hari. Mau makan, mau minum, ya seks juga sama. Jadi kalau kita nggak ada seks seperti kelaparan. Iya kan? Kita nggak boleh munafik, itu memang terjadi gitu. Dan saat ini kita bisa melakukan itu dengan seks chat, webcam. Banyak cara untuk mengeluarkan tasar rindu kita kepada orang yang kita cintai. Nggak harus bersentuhan, kan? Nanti kalau sudah waktunya baru bisa bersentuhan. Oh, digawat mas malam pertama mas. Oke, enak. Sampai jumpa di video selanjutnya.